Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanas, kembali menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum yang keempat. Diskusi yang berlangsung selama dua hari ini digelar di MNC Conference Hall, MNC Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Bekerja sama dengan MNC Media, Lemhanas menggelar diskusi Jakarta Geopolitical Forum 4 2020. Diskusi kali ini bertajuk Geopolitical Landscape in the COVID-19 Era. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhanas Redjen Purnawirawan Agus Wijoyo dan dihadiri secara virtual oleh mantan Wakil Presiden Budiono dan Menteri Luar Negeri Retmo Marsudi. Ada dua tema yang diangkat dalam forum kali ini, yakni implikasi strategis COVID-19 terhadap geopolitik serta implikasi kebijakan dari COVID-19 dalam konteks ketahanan nasional. Pandemi COVID-19 ini sangat berimplikasi terhadap tatanan-tatanan yang ada di dunia. Kita tahu bahwa ada beberapa karakteristik yang menjadikan itu tantangan baru yang harus kita hadapi. Pertama adalah bahwa ini merupakan ancaman yang tidak terlihat non-militer dan non-bencana alam. Ini adalah ancaman pandemi. Dan ancaman pandemi ini memberikan tantangan yang besar karena mempunyai dua sisi dari satu bentuk pandemi. Satu sisi adalah sisi kesehatan, sisi yang lain adalah implikasinya pada sisi ekonomi. Dengan diselenggarakannya forum internasional ini, diharapkan para pemegang kepentingan dan pemerintah dapat melakukan upaya yang terbaik dalam mempersiapkan diri untuk menaklukan pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews memporkan.